JASAD AHMAD WAGIMAN Berusia 21 tahun dan Subhan berusia 17 tahun yang tenggelam di sungai Tanggul Jember, Jawa Timur Akhirnya berhasil ditemukan oleh warga Sabtu 4 Februari 2023 pagi Pencarian dua pemuda asal Kabupaten Lumajang tersebut dilakukan oleh tim Sargabungan, Kepolisian dan Barat Rescue Nasdem Jember berserta warga Pencarian itu berlangsung sejak Kamis 2 Februari 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat malam Warga menemukan dua jenazah pemuda tersebut mengambang di sungai sejauh 3 km dari Jembatan Pocong, Kecamatan Kencong, Jember ini Ketua Barat Rescue Nasdem Jember David Hando Paseto mengatakan bahwa keduanya ditemukan oleh warga dan keluarganya dengan kondisi yang sudah meninggal dunia Dan keduanya ditemukan berdekatan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi Lalu dievakuasi warga dan diserahkan ke tim Sargabungan, menurutnya dua jenazah tersebut langsung dimasukkan ke mobil patroli Polsek Kencong dan Barat Rescue Nasdem untuk dibawa ke puskesmas Kencong Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi Jember untuk dilakukan proses autopsi Karena diduga ada unsur pidana dibalik peristiwa tenggelamnya dua pemuda asal kecamatan Yosowilanguncum Lumajang ini Sebelumnya, David mengungkapkan kronologi kejadian tersebut Awalnya, enam pemuda pesta minuman keras di atas jembatan pocong tersebut Kemudian, satu dari gerombolan ini tercebur di sungai Melihat satu temannya tercebur, teman yang satunya mencoba menolong Tetapi, ternyata malah ikut hanyut di sungai Sementara, empat orang teman sisanya kabur saat lihat dua temannya tenggelam Namun, empat teman korban yang kabur tersebut saat ini sedang diperiksa oleh polisi Karena diduga kuat ada unsur penganiayaan yang terjadi sebelum insiden tersebut